Pemirsa kabar duka datang dari TNI Angkatan Darat di mana Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Lieutenant General TNI Herman Asaribab menghampuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSP Adegatot Subroto Jakarta Pusat Sunin Siang Lieutenant General TNI Herman Asaribab meninggal dunia di usia 56 tahun lantaran sakit yang dideritanya Dengan menggunakan mobil ambulans jenazah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Lieutenant General TNI Herman Asaribab dibawa pihak keluarga dari Ruang Perawatan ke Rumah Duka RSP Adegat Jakarta Pusat pada Senin Sore Sejumlah keluarga dan kerabat turut mengantarkan jenazah ke tempat persemayamannya termasuk Panglima Kodam Jaya Karta Majen TNI Dudung Abdul Rahman Pangdam Jaya yang juga merupakan teman satu Angkatan Alumni Akademi Militer tahun 1988 mengatakan legend TNI Herman Asaribab dikenal sebagai sosok yang paling akrab dengan semua teman-temannya Selain itu, Mendiang juga dikenal sebagai sosok yang humoris Pak Herman itu teman seangkatan saya Angkatan 88 yang tiga tahun Beliau ini sosok yang paling akrab dengan semua teman-temannya Paling akrab Dan beliau ini sangat bersahaja Kami semua merasa kehilangan Merasa kehilangan Apalagi saya secara pribadi Sering bersama-sama sama beliau Dan terakhir Saya melaksanakan pendidikan lemanas Sama-sama dengan beliau Badan Mark sama-sama dan sebagainya Dan beliau juga orangnya Umur ya Jadi, karena sering humor Sehingga akrab di mata kawan-kawannya Ini kita semua kehilangan Sosok beliau putra daerah Dari Papua Tetapi beliau sangat bijak Orangnya sangat baik Dan kami doakan Jajaran Kondang Jaya Khususnya Angkatan 88 Yang saat ini berasa kehilangan Mendoakan semoga Arawah Almarhum Diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa Usai disemayamkan Rencananya jasad Latjen RENI Herman Asaribab Akan langsung diterbangkan Ke kampung halamannya Di Jayapura, Papua Dari Jakarta Ihsan Riansyah Nusantara TV melaporkan